Pendekar Kepala Batu Jilid 21. Asal tidak dikenang-kenang lagi, Bukong menjawab heran. Dan hatimu kosong kembali kosong Bukong melengak. Apa yang kau maksud dengan kosong ini, Hang Moi? Kalau kau maksudkan kosong dari bayangan Siuli tentu saja hal itu benar. Aku tidak mau dipermainkan bayangan dari pikiranku yang mengada-ada. Dan aku juga berusaha melenyapkan sisa-sisa kenangan terhadap mendiang gadis itu. Siuli memang gadis malang, dan ini patut dikasehani. Namun bagaimanapun juga ia bukan jodohku. Mengapa kau menanyakan yang aneh-aneh ini, Hang Moi? Pek Hang tiba-tiba tersenyum hektometer, bagus kalau begitu, Yap Koko gadis ini tampak gembira. Dan tentunya kau mencari. Gantinya Siuli itu, bukan? Nah, aku mempunyai calonnya, Koko, seorang gadis yang tidak kalah hebat dengan mendiang putri Okeciangkun itu bahkan tidak kalah hebat dan mulia dibanding gadis yang manapun juga. Dia putri seorang pendekar besar. Sampai di sini mulut Pek Hang agak menyeringai pedih dan Bukong yang mendengar kata-kata gadis itu terbelalak. Hang Moi, apa-apaan ini? Dan siapa yang kau maksudkan itu Pek Hang tanpa memaksa diri? Dia bukan lain adalah So Cheng Bi, Koko, putri Ciok Tau Tai Hiap yang amat lihai. Gadis itu mencintaimu, dan ia amat sakit sekali mendengar semua penderitaanmu yang sudah-sudah. Gadis ini cocok untukmu, Koko, sungguh patut dan serasi sebagai pengganti Siuli. Dia jujur, pulos, dan mulia hatinya tidak seperti aku. Pek Hang terisak dengan bibir dikatup kuat setelah mengeluarkan semua kata-katanya ini dan Bukong yang mendengar gadis itu berhenti bicara tiba-tiba saja pucat mukanya. Hang Moi, apa kau bilang? Cheng Bi Cheng Bi mencintaiku. Tanda tanya. Pek Hang mengangguk. Amat mencintaimu, Koko dengan seluruh jiwa raganya. Astaga Bukong berseru kaget dan tiba-tiba dia mencengkeram lengan Pek Hang. Hang kau, kau kenapa bicara seperti itu? Tidak tahukah kau bahwa kata-katamu ini dapat berakibat hebat bagi Ciok, Tau Tai Hiap dan pendekar pedang Bu Tiong Kiam Kun Seng? Gadis itu sudah ada yang punya ia dijodohkan oleh ayahnya dengan putra si jago pedang dari Kun Lung itu, Bu Tiong Kiam Kun Seng Lo Ciam Pua. Apa Pek Hang menarik diri seperti disengat tular berbisa? Apa katamu, Hiap Koko? Bukong memandang penuh keharuan. Hang Moi, kau agaknya kelewat merasa bersalah, dan sikapmu ini sungguh luar biasa sekali. Tahukah kau bahwa gadis itu sudah dijodohkan dengan orang lain? Dan kau di sini hendak menjodohkan orang begitu saja. Aneh sekali, luar biasa pemuda ini menggeleng-gelengkan kepala dan Pek Hang berseru kaget. Oha gadis itu terbelalak. Benarkah apa yang kau katakan itu, Hiap Koko? Benarkah? Bukong melangkah maju. Hang Moi, pernahkah aku membohongimu? Pernahkah aku mendustaimu? Kalau kau tidak percaya tanyakan saja pada yang bersangkutan, dan di situ kau akan tahu aku berbohong atau tidak. Pemuda ini mengenggam. Lengan orang dan jari Pek Hang menggigil. Gadis ini tampak gemetar gelisah, namun sorot matanya yang bercahaya gembira membentur sekejap dengan sinar matu bukong yang penuh kemesraan. Tapi, tiba-tiba bukong melepaskan tangannya. Hang Moi, adik Cheng Bi bangun. Dia mencarimu dan baru saja ucapan ini selesai dikatakan mendadak saja bayangan Cheng Bi berketebak dari dalam menuju belakang kuil sambil berteriak memanggil. Enci Hong, kau dimanakah? Cheng Bi tiba-tiba muncul dan Pek Hang yang berada di tengah taman terkejut. Sejenak ia tertegun, namun Cheng Bi yang sempat melihat meloncatnya bayangan bukong ke atas tembok tiba-tiba sudah memburu gambit berseru kaget, Hi, siapa itu, Enci Hong? Tapi Pek Hang masih setengah tertegun. Ia tidak menjawab, hanya Bibi Mia komat kamit dengan suara seperti orang berbisik-bisik. Karena itu Cheng Bi yang keheranan Ahimia melompat kembali ke dalam taman dan dengan muka terheran-heran ia menepuk pundak temannya ini, Enci Hong, kau melamunkan apakah? Siapa orang yang tadi bersamamu itu? Pek Hang Ahimia sadar dan dengan muka merah ia menjawab perlahan, Kenalan kita yang tadi pagi kemari, adik Bi, si muka merah itu. Hi, Ang Bin Xiao Jin? Tapi kenapa ia pergi lagi? Enci Cheng Bi jadi terkejut dan dengan curiga ia memandang Pek Hang. Namun Pek Hang kini telah dapat menetapkan hati. Dia memang sedang terguncang oleh pembicaraan terakhir dengan pemuda itu tadi tentang keadaan Cheng Bi, Maka kini mendengar kecuriga gadis itu Pek Hang tiba-tiba memutar tubuh. Adik Bi, siapakah kau kira si Ang Bin Xiao Jin itu? Cheng Bi tercengang. Aku memang serasa mengenalnya, Enci, tapi tak tahulah, aku lupa siapa dia. Hektometer, dan kau masih ingat kedipanku sebelum aku membuat teh, bukan? Ya, tapi dia tidak mau mengaku, Enci. Dan kau yang ku tanya juga sama-sama tidak memberikan jawaban. Agaknya kau kenal baik dengannya. Pek Hang tertawa kecil. Bukan hanya aku sendiri, adik Bi. Kau pun juga telah mengenahlia dengan baik Hi, siapa kalau begitu, Enci Hong. Tapi Pek Hang tidak buru-buru memberi jawaban. Ah, pikirlah barang sejenak, adik Bi, jangan tergesa-gesa bertanya. Coba ingat-ingat, apakah yang membuat kau merasa kenal? Sinar matanya, Enci, Cheng Bi mengerutkan alis. Dan aku serasa kenal dengan sinar matanya itu. Hektometer, kenapa dengan sinar matanya Pek Hang merasa heran? Seperti Matunaga, atau seperti juga Matu Iblis. Pek Hang tak dapat menahan geli hatinya, gadis itu tertawa. Airh, aneh sekali caramu mengenal orang, adik Bi, tapi kukira ada benarnya juga. Baiklah, siapa kenalan baru kita itu menurut pendapatmu. Cheng Bi menggileng kepala. Sukar ku duga, Enci, aku berada dalam keadaan lupa-lupa ingat. Kalau melihat sinar. Matanya, aku seperti melihat sinar mati ayah sendiri yang juga berkilat-kilat mencorong seperti Matunaga itu. Tapi melihat usia serta bentuk tubuhnya tidak mungkin kalau dia ayah. Hem, siapa dia, Enci? Pek Hang tersenyum orang yang selama ini kau impikan, adik Bi. Ha Cheng Bi terkejut. Ya, bekas general muda itu. Pendekar guru neraka. Ahaha. Cheng Bi terkesiap kaget dan tak terasa gadis ini melompat mundur. Apa, Enci? Bekas general muda itu? Dia yap go answe. Pek Hang tiba-tiba menyambar lengannya. Adik Bi, mari kita masuk ke dalam. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan gadis itu menarik Cheng Bi yang masih tertegung dan Cheng Bi yang terbelalak kaget ini tiba-tiba pucat mukanya. Dia manda saja diseret Pek Hang dan setelah mereka berada di dalam kil baru Pek Hang melepaskan tangannya. Enci Hong, kenapa-kenapa kau tidak menerangkannya tadi pagi? Cheng Bi menegur temannya ini dengan suara menyalahkan tapi Pek Hang tetap tersenyum. Hanya sekarang murid Tabok Hwasyu itu ada terkilat rasa tidak senang pada temannya ini dan Cheng Bi mendadak tidak nyaman hatinya. Gadis itu tampak meninggikan alis, tanda orang yang sedang menahan kemendongkolan hati, dan Cheng Bi yang merasakan sedikit perubahan ini berkat ketajaman perasaannya jadi berdebar-debar. Dia tidak tahu bahwa Pek Hang marah di dalam hati karma perjodohannya dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng yang tidak diketahui dan menganggap Cheng Bi gadis tidak tahu malu karena berani mencintai lain pemuda. Maka sikap yang agak kaku dari Pek Hang ini membuat Cheng Bi jadi berdebar-debar dan heran serta tegang. Adik Bi, demikian Pek Hang ahimnya membuka suara. Maka, bisakah kau mengatakan sesuatu dengan jujur kepadaku? Kalau kau menghargai persahabatan kita tentunya kau akan berterus terang kepadaku. Nah, bisakah kau menjawab satu pertanyaan dengan jujur? Pek Hang memandang tajam Matu, temannya ini dan Cheng Bi tiba-tiba mengedikan kepala. Mci Hong, adakah kau melihat aku sebagai gadis yang tidak bisa dipegang kata-katanya? Kalau kau menganggap aku begitu lebih baik kau tidak usah bertanya saja. HMM. Pek Hang tertegun sejenak namun dia ingin memastikan diri. Maaf, adik Bi, aku bukannya ingin bermaksud kasar kepadamu. Namun satu urusan pribadimu yang inginku ketahui, tidakkah kau tersinggung oleh pertanyaanku nanti? Cheng Bi memandang aneh. Mci Hong, malam ini kau terasa ganjil sekali. Ada urusan apakah kau bersikap demikian serius? Kalau kau ingin bertanya sesuatu kepadaku bertanyalah, aku tidak bakal menyimpan rahasia. HMM, maaf, adik Bi, tentang perjodohanmu itu Pek Hang mulai membuka kartu dengan hati-hati. Bukankah kau sudah dijodohkan oleh ayahmu dengan seseorang? Cheng Bi tampak terkejut dan sejenak gadis ini tertegun. Pak Hang yang melihat perubahan mukanya tampak menyunggingkan senyum mengejek dan Cheng Bi yang terpukul oleh pertanyaan ini sekonyong-konyong mengepalkan tinju dengan metu berapi. Mci Hong, jadi persoalan inikah yang hendak kau tanyakan? Pek Hang menganggap. Ya, persoalan itu saja, adik Bi, dan kau menganggap, tahulah aku sekarang Cheng Bi tiba. Tiba menepuk dahinya. Kau menganggap aku gadis tak tahu malu, bukan, Anci Hong? Kau menganggap aku yang sudah dijodohkan ini masih berani tidak tahu malu mencintai orang lain? Begitukah, Anci? Inikah yang hendak kau lontarkan kepada ku Cheng Bi menghebat dengan suaranya yang berapi-api itu namun Pek Hang menganggupkan kepalanya. Kau mengagumkan, adik Bi, tapi aku tidak sekasar itu ah Cheng Bi mergeluarkan seruan serak dan sekonyong. Konyong ia mebelalak di depan Pek Hang, Enci Hong, kau rupanya mempunyai dugaan buruk kepada ku. Baiklah aku terima semuanya ini. Tapi ketahuilah, Enci, bahwa perjodohan yang kau dengar itu adalah perjodohan paksaan dari pihak orang-orang tua, terutama dari pihak ayahku sendiri. Dan aku yang bersangkutan dalam persoalan ini menyatakan tidak sudi. Enci Hong, dengarkah kau tentang pengakuanku? Aku tidak audi, sekali lagi tidak sudi. Ayah main paksa dalam hal ini, dan aku yang memberontak lalu terpaksa turun gunung Minggat sehingga bertemu dengan orang-orang Hiat Goan Pang, itu dan ditangkap si Ui Isiao Kwei. Cheng Bi berhenti dengan metu berapi-api dan hatinya yang terasa sakit akibat perasangka buruk dari Pek Hang itu Ahim Ya tak mampu membendung berdarainya air mata. Sahabat yang amat disuka dan dicintainya itu temiat tak menganggap ia berwatak rendah, dan Cheng Bi yang tidak tahan oleh semua kenyataan ini tiba-tiba menangis dengan suara mengguguk. Pak Hang tertegun, dan murid Tabok Hwesyo ini menjadi bengong. Namun sebelum ia minta maaf CC NGB mendadak sudah memandangnya lagi dengan air mata bercucuran. Enci Hong, sungguh tak ku sangka bahwa sahabat yang sudah. Ku percaya sedemikian rupa sampai hati menganggap ku sedemikian hina. Tapi tidak apalah, Enci, aku tidak akan sakit hati kepadamu. Aku hanya merasa menyesal saja kepada nasibku yang buruk. Dan persahabatan yang dimulai dengan ketidakpercayaan begini, memang sebaiknya dihentikan saja. Enci Hong, silakan kau beristirahat saja di sini dan biarlah aku menyelesaikan tugasku di Purinaga. Selamat tinggal, Enci Hong, semoga kau lekas sembuh. Ceng Bi tiba-tiba membalikan diri dan tanpa menanti reaksi temannya lagi ia pun sudah melompat pergi dengan tangisnya yang ditahan-tahan. Pek Hong terkesiap, dan gadis ini berkelebat menyusul. Adik Bi, tunggu dulu. Aku meminta maaf atas prasangkaku yang buruk. Ceng Bi sudah tidak menghiraukannya sakit di hatinya akibat dogaan Pek Hong amat menyinggung keangkuhannya itu. Ceng Bi berlari terus di malam itu juga. Gadis ini menggigit bibir, dan seruan Pek Hong yang berkali-kali kepadanya tidak didengarkan. Maka Pek Hong lalu berdiri pucat dan ketika ia hendak menggerakkan kakinya menyusul Ceng Bi, sekonyong-konyong sebuah bayangan tinggi besar melayang di depannya. Hong Moi, jangan kejar dia. Gadis yang beratak keras itu percuma saja kau lunakan hatinya. Bersabarlah. Kau mengguncang pundaknya. Pemuan puncak pada hari ulang tahun pertama perkumpulan gelang berdarah itu sudah dekat, dan aku tidak dapat menunda perjalanan lagi. Hong Moi, adakah pesan yang hendak kau titipkan pada aku? Pek Hong mengangkat mukanya dan bibir yang pucat itu menggigil gemetar. Ada, tapi tidak sekarang koko maukah kau memenuhinya. Bukong tersenyum mesra. Hong Moi, kau sendiri sudah cukup menderita. Bagaimana aku tega monolaknya? Jangankan satu, sepuluh permintaan asal dapat tentu ku penuhi, Hong Moi. Tanda seru. Pek Hong mengeluh perlahan mendengar kata-kata itu dan pandangan yang penuh getaran lembut dari pemuda itu membuat jantungnya berdenyut cepat. Dia menggigit bibir, dan bukong tiba-tiba berbisik lirih. Hong Moi, adakah kesempatan hatiku untuk menikmati kebahagiaan di hatimu? Pek Hong tergetar hebat dan sekonyong-konyong ia merenggutkan dirinya. Yap koko, apa? Ma yang kau maksudkan? Bukong tersenyum getir. Dia tidak segera menjawab pertanyaan itu, melainkan memandang gadis ini dengan sinar mata penuh keharuan. Suara yang serak gemetar itu membuat hatinya tertusuk, dan pandangan yang penuh kemesraan itu seharusnya sudah merupakan jawaban yang melebih segala. Galanya. Tapi bukong berkata juga, Hong Moi, aku tahu luka-luka yang ada di hatimu, dan aku bermaksud menghapus luka-luka itu. Apakah kau memberi kesempatan kepadaku untuk menyembuhkan luka-luka ini? Aku pun ingin membalas segala kebaikanmu, Hong Moi, ingin menebus semua kesalahanku kepadamu. Pemuda itu mentandang penuh ke, embutan dan perkong tiba-tiba mengeluh sambil memejamkan matanya mendengar ucapan chips yang terselubung halus ini. Ia menangis tau pesuara, dan bulu matanya yang bergetar seperti raisai kupu-kupu yang sedans menghisap madu itu kelihatan bergerak-gerak. Yap koko, aku, aku, ah, apa yang harus ku katakan gadis ini terseduh-seduh. Padahal, padahal kau lebih cocok dengan adik Cheng, koko, dia jauh lebih baik dan mulia dibanding aku, dia jauh lebih luhur dan berharga dibanding aku, aku gadis egois, gadis yang selalu mementingkan diri pribadi belaka. Pet Hong menangis penuh kecewa terhadap diri pribadinya dan bukong mengerutkan alis mendergar gadis itu menyebut-nyebut nama Cheng Bi. Sejenak dia menjadi muram, namun Ahimya menghela nafas. Hong Moi, jangan kau banding-bandingkan dirimu dengan siapapun. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri-sendiri, untuk apa kau begitu menyesal? Sudahlah, Hong Moi, simpan kedukaanmu itu. Kita berdua harus secepatnya ke Purinaga, dan tentang So Cheng Bi ku serahkan sepenuhnya kepadamu. Bukankah kau harus melindungi gadis itu? Dan tentang usulmu itu, hem, tidak mungkin bagiku untuk melepaskan dirimu bila kau tidak keberatan, Hong Moi. Dan urusan jodoh itu adalah persoalannya pribadi. Kenapa kau hendak mencampurkannya dalam urusan kita berdua? Sudahlah, Hong Moi, marilah kita bekerja cepat. Aku pergi ke arah timur sedangkan kau menyusul. Cheng Bi lewat arah utara bukong tiba-tiba mengecup kening gadis ini dan Pek Hang merintih dengan suaranya yang gemetar. Gadis itu menggigil hebat, dan sentuhan yang baru pertama kali itu diterimanya dari pendekar muda benar-benar membuat kakinya seakan lumpuh. Sungguh mati, belum pemah pemuda pujaannya itu menyentuh dia demikian mesra, meskipun hanya kecupan pada kening belaka. Maka tidak aneh kalau Pek Hang seakan melayang semangatnya pada awang-awang yang tinggi dan ketika pemuda itu sendiri sudah lenyap dari depannya gadis ini masih saja meramkan mati sengan bibir yang digegit gemetar. Kehangatan serta kebahagiaan besar sedang melanda hatinya dan Pek Hang tidak ingin perasaan yang demikian nikmat itu segera lenyap dari hatinya. Namun kelengangan yang hening ahimnya membuat gadis itu membuka matanya juga. Suatu perubahan yang menyolok pada sinar matanya. Suatu cahaya lembut serta bersinar-sinar memancar jernih dari bola mati yang indah berseri itu, dan Pek Hang tampak demikian babagia. Pendekar Gurun Neraka telah menyatakan cinta kepadanya, dan siapa yang tidak akan menjadi demikian gembira. Padahal ia sudah hamat lama sekali mengharap kejadian seperti ini, jauh beberapa waktu yang lalu ketika pendekar itu masih menjadi jenderal muda yang dibantunya. Kini Pek Hang seakan menjadi orang baru. Apa yang diharap tibalah sudah. Dia akhirnya mendapatkan juga kasih sayang orang yang dicinta. Tapi apakah itu sudah cukup? Tidak. Ada sesuatu kini yang mengganjal hatinya. Dan itu adalah Cheng Bi. Hektometer, dia harus mencari gadis itu, harus minta maaf dan mencegahnya ke purinaga. Tapi bagaimana caranya? Gadis itu adalah putri Chiok Tau Tai Hiap, dan sebagai putri seorang pendekar besar yang amat dikenal watak kepala batunya itu tentu tidak mudah baginya untuk meredakan amarah yang sudah terlanjur menyinggung gadis itu. Dia harus mencari akal, dan Cheng Bi harus dapat diakinkan sedemikian rupa agar hubungan mereka dapat kembali pulih seperti sedia kala. Tapi bagaimana caranya? Gampang, dia akan mencari sambil berjalan. Maka dengan adanya keputusan ini Pek Hong pun lalu menggerakkan kakinya melompat keluar kuil. Malam yang gelap tidak menjadikannya halangan, dan tenaganya yang sudah hampir pulih itu memberikan kekuatan yang cukup meyakinkan baginya. Maka berlarilah Pek Hong menuju arah utara untuk menyusul Cheng Bi itu sesuai dengan keputusannya. Oh, meninggalkan sejenak tiga orang muda-mudi itu baiklah kita tengok keadaan Ciyok Tau Tai Hiap yang melakukan perjalanannya bersama Lek Kaui. Seperti diketahui, pendekar besar ini sedang turun gunung untuk memenuhi dua hal. Pertama mencari puterinya yang mingkat sedangkan yang kedua adalah untuk memenuhi undangan perkumpulan gelang berdarah. Dan sesuai dengan wataknya pendekar ini turun gunung dengan kera, terang-terangan. Dia memang tidak kenal takut, dan meskipun tahu bahwa banyak musuh di kanan-kirinya namun setitik pun pendekar itu tidak merasa gentar. Dia selama ini bersembunyi di pegunungan Bengsan adalah dikarenakan untuk menjaga keselamatan putra-putrinya. Dan sekarang setelah orang-orang yang dijaga itu malah minggat tanpa kabar beritanya lagi tentu saja pendekar itu tidak mau berdiam diri. Dia hendak mengobrak abrik dunia Kang O, terutama orang-orang dari golongan hitamnya itu. Dan kalau sampai terjadi sesuatu yang mencelakakan dua orang anak-anaknya itu tentu dia tidak mau memberi ampun. Tangan besinya telah cukup dikenal orang, dan untuk ini mereka tahu bahwa dia tidak mau min. Min. Sekali bentrok tentu pertumpahan darah bakal tidak dapat dihindarkan dan mereka pasti tahu rasa. Chiok Tau Tai Hiap mengertakan gigi dan perjalanannya yang sudah melewati lima hari dengan tenang-tenang itu ahimnya membawa dia singgah di kota Wukyang. Kota ini termasuk kota pelabuhan, sebuah kota yang ramai, dalam wilayah Propinai Hulpeh. Dan aliran sungai Wuhan yang membelah kota ini menjadikan Wukyang hiruk pikuk setiap hari. Karena itu Chiok Tau Tai Hiap ahimnya melepas kesalahan di kota ini. Dia mencari sebuah restoran, dan bersama Lek Hwi yang tinggi besar ahimnya mereka memasuki rumah makan hulpeh langsia yang berlantai dua. Kehadiran mereka berdua cukup menarik perhatian. Karena yang satu seperti raksasa muda sedangkan yang lain berkepala gundul dengan wajah angker penuhi bawah pertanda orang yang tidak suka main-main. Dan Chiok Tau Tai Hiap langsung saja naik ke loteng. Dia tidak mau makan di bawah, karena terlalu ramai di situ. Dan Lek Hwi yang selalu mengikuti gurunya ini juga tidak banyak bicara. Dua orang pelayan laki-laki menyambut mereka, di tangga loteng, dan mereka tersenyum dengan basa-basinya yang usang. Mau makan di atas, Tai Hiap? Ah, silahkan naik, kami menyediakan masakan-masakan istimewa untuk Chiwi berdua. Mari masuk, Tai Hiap. Mari tanda seru seorang di antara mereka buru-buru ngilangkah mendahului dan ketawanya yang termasuk keramahan komersil itu hanya disambut dengan sikap dingin-dingin saja oleh Chiok Tau Tai Hiap. Mereka diajak duduk di tengah, dan pelayan yang ha-ha-hihi ini sudah mengebut-ngebutkan serbetnya di atas meja dan kursi. Chiwi Tuh Hiap, mari duduk di sini, enak dan tidak berdebu. Pelayan itu menyodorkan kursinya tapi Chiok Tau Tai Hiap bersikap tak ajuh. Dia tidak mau menuruti permintaan pelayan itu melainkan terus melangkahkan kaki menuju ke sudut ruangan. Tentu saja seng pelayan itu tertegun, tapi dia cepat-cepat berlari kecil menghampiri meja yang dituju dua orang tamunya ini dengan tertawa menyeringai. Mau makan di atas, Tai Hiap? Ah, silahkan naik, kami menyediakan masakan-masakan istimewa untuk Chiwi berdua. Mari masuk, Tai Hiap, mari. Ah, Chiwi hendak makan di tempat itu, Tai Hiap. Baiklah, tempat ini memang enak juga, sepi dan tidak terganggu. Sebentar, Tai Hiap, biarku bersihkan dahulu tempat pilihanmu ini. Pelayan itu sudah tertawa hahahihi lagi dan serbet yang ada di tangannya itu dikebut-kebutkan cepat membersihkan meja kursi lalu mempersilahkan tamunya duduk. Chiwok Tau Tai Hiap bersikap tak acuh, dan dua orang pelayan lain tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka itu adalah gadis-gadis cantik, dan pakaian seragamnya yang biru-merah itu tampalah memikat dipandang. Chiwi Tai Hiap, kalian hendak makan apakah gakkap goreng, bistik gakkap atau masakan berkuah? Kami menyediakan masakan-masakan istimewa, Tai Hiap, dan kalau ingin hidangan berkuah kami menyediakan banyak ragamnya. Tinggal pilih, ada hipin kuah, hiwan kuah maupun hikiyo saus tomat. Atau Tai Hiap ingin masakan kepiting? Ada-ada, Tai Hiap tinggal pilih. Mau kepiting chai, kepiting kuah atau kepiting asam manis serta cingkong? Lek Hwi memandang gurunya. Suhu, kita hendak makan apakah Chiok Tau Tai Hiap bersikap para sarasen? Terserah kau sajalah, Hwi Ji, aku tinggal mencicipi apa yang kau ingini. Hektometer, kalau begitu semuanya itu bawa ke sini saja, nonalek Hwi tiba-tiba berseru. Dan tambahkan nasi buat lima belas orang. Dua orang gadis itu terkejut. Apa, siau tiap, semuanya itu dibawa kemaritan datanya. Ya, dan lima belas piring nasi untuk kami berdua. Oh, hatan datanya gadis-gadis pelayan ini terbelalak namun ahimnya. Mereka tersenyum-senyum kaget. Lek Hwi yang memandang. Tajam membuat mereka tersipu-sipu gugup tapi seorang di. Antaranya tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dan minumnya, jiwi teh hiap? Arak ataukah susu panas? Hektometer, kami lebih suka minuman dingin. Adakah kelengkeng atau buah leci? Ada, siau hiap. Baik bawa sepuluh guci bersama hidangan yang kami pesan. Dua orang gadis itu saling pandang namun pelayan laki-laki yang tadi membersihkan meja kursi dengan tiba-tiba tertawa, siar, bwe, kenapa kalian bengong saja? Hayo cepat pergi dan siapkan hidangan tamu tanda seru. Oh, baik, baik. Dua orang gadis itu terkejut dan dengan. Kikik ditahan ahimnya mereka berdua berlari kecil menuruni tangga menyiapkan pesanan yang luar biasa itu. Surgu tidak habis pikir etah mereka, bagaimana dua orang tamu saja memesan makanan sedemikian banyak. Tapi melihat bentuk tubuh Lek Hui istimewa mau juga mereka itu percaya bahwa agaknya si raksasa muda itu memang amat gembul. Dan Lek Hui yang telah mencengangkan pelayan-pelayan restoran ini sebentar saja menarik perhatian tamu-tamu lain yang ada di atas loteng. Mereka itu ada enam pasangan, dan metu yang tertuju ke meja sudut ruargan itu segera saja beradu pandang. Namun begitu bertrok dengan metu sepasang guru dan murid ini kontan orang-orang itu kedernyalinya. Chiyok Tau Tai Hiap terlalu bengis sorot matanya, sedangkan Lek Hui yang tidak begitu seperti gurunya terlalu menyeramkan dengan bentuk tubuhnya. Guru dan murid itu seperti bukan manusia-manusia lumrah, dan mereka itu memancarkan perbawah yang mengerikan. Chiyok Tau Tai Hiap sendiri yang mendengar pesanan muridnya tentang makanan yang sebanyak itu diam-diam hanya tersenyum saja di dalam hati. Dia memang tahu porsi murid kepalanya ini, maka tidak merasa aneh kalau meminta hidangan sebanyak itu. Lain halnya dengan orang-orang baru. Mereka itu tentu saja terheran-heran dan merasa takjub bahwa ada seorang manusia muda demikian gembul kero makannya. Di samping memesan masakan seperti orang main borong juga masih ditambah dengan minuman kelengkeng serta buah leci sebanyak 10 guci. Astaga! Mau dikemanakan saja hidangan sebanyak itu? Cukupkah perut dua orang tamu ini menampung makanan seluar biasa itu? Tapi semua kenyataan ini ahim ya mereka buktikan juga. Dua orang gadis pelayan yang sudah muncul lagi di tangga loteng tampak lari ke sana kemari membawa penampan-penampan panas berisi hidangan dua orang tamu istimewa itu. Satu persatu semua masakan diatur rapi, dan setelah kakap, kepiting dan nasi serta minumannya dijajar, temi atas satu meja saja tidak cukup terpaksa sebuah meja ditarik lagi dan jadilah don orang guru dan murid itu menghadapi dua meja besar sekaligus dengan hidangannya yang serba lezat. Lek Hui tersenyum lebar, dan dia memandang gurunya. Suhu, mari kita nikmati hidangan ini. Perutku sudah lapar si pemuda itu tertawan tenyeringai dan cilok tau tai hiap mengangguk. Mulailah, Hui Ji, aku pelan-pelan saja. Pendekar itu menjawab tenang dan Lek Hui tau-tau sudah tertawa gembira sambil menyambar seekor ikan besar yang masih mengepul panas di atas meja tanpa sungkan-sungkan lagi. Dengan nikmat dia mengunyah ikan itu dan lima piring nasi yang ada di atas meja tiba-tiba dituangkannya jadi satu lalu dicampur dengan segala macam saus yang semuanya serba panas. Tentu saja gurunya tersenyum geli, namun cilok tau tai hiap tidak menampakkan perasaan hatinya itu. Pendekar ini dingin-dingin saja, dan sementara Lek Hui sudah mulai menyambar satu demi satu masakan di atas meja tanpa sungkan-sungkan lagi dia pun juga mulai mengisi perutnya dengan sikap tenang. Hanya bedanya, kalau Lek Hui tampak demikian gembul dan lahap adalah pendekar itu mengunyah demikian perlahan sehingga mirip seorang kakek yang tidak memiliki gigi. Tapi anehnya, apa yang disikat oleh Lek Hui itu temiata sama banyak dengan yang diambil gurunya. Sungguh aneh. Lima belas piring nasi putih di atas meja itu tahu Tuhu telah terbagi dua dengan rata untuk guru dan murid ini tanpa sisa. Ajaib! Enam pasang tamu yang diam-diam melirik ke meja hidangan guru dan murid itu sama terheran-heran. Tidak tahu mereka, bagaimana caranya si tua yang berwajah angker itu menghabiskan hidangannya. Apakah disedot atau ditelan seperti angsa atau kalkun terbang? Mereka terbengong tidak mengerti dan Lek Hui yang melihat keheranan orang itu diam-diam tertawa geli. Gurunya ini memang orang aneh. Dan salah satu dari sekian wataknya yang aneh-aneh adalah tidak kenal sungkan. Seperti sekarang itu misalnya. Meskipun mereka memesan makanan demikian banyak Tuh gurunya itu tidak ambil pusing. Mereka makan dengan membayar, dan hidangan yang dipesan memang sudah catahnya, tidak dibuang-buang percuma. Untuk apa menghiraukan tanggapan orang? Kalau perutnya lipar gurunya itu memang bisa menghabiskan segentong nasi dengan lant pautnya, jangankan hanya 15 piring yang masih harus dibagi dua. Maka Lek Hui yang juga makan tanpa menghiraukan tanggapan orang lain itu hanya tertawa saja di dalam hatinya dan sebentar saja hidangan untuk 15 orang dewasa ini pun tersapu bersih. Piring mangkuk tinggal kuahnya melulu, dan duri-duri bekas ikan atau kepiting laut itu pun berserakan di atas meja. Lek Hui mengusap mulutnya, dan sambil tertawa dia berkata kepada gurunya, Suhu, nikmat benar kita makan hari ini. Apakah karena masakannya yang betul-betul istimewa ataukah karena kita yang selama beberapa hari ini hanya makan daging buruan di hutan? Ciuok Tau Tai Hiap mendengus. Hui Ji, jangan kau tertawa-tawa dulu. Apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh pada hidangan yang kita santap? Lek Hui terkejut. Eh, sesuatu yang aneh apa, Suhu? Bukankah kita makan dengan kenyang? Hektometer, bodoh kau. Kita telah menikmati racun yang terselubung dalam makanan dan minuman itu. Hah, tanda tanya Lek Hui terkesiap dan sekonyong-konyong pemuda itu terlonjak. Racun, Suhu? Pada makanan dan minuman kita? Ya, dan sebentar lagi harus kau muntahkan semua makanan itu kalau kau tidak ingin mampus. Oha Lek Hui terbelalak dan baru ucanan gurunya itu selesai dikeluarkan. Tiba-tiba saja dia merasa perutnya bergolak mendidih seperti dihuni kawah berapi. Raksasa muda ini terkejut, dan tiba-tiba dia menggereng. Makanan yang sudah memasuki perutnya itu mendadak dihisap naik dan sekali dia menepuk perutnya yang menggendut itu sekonyong-konyong semua ikan, nasi dan lant, pauk beserta minuman yang telah diatelan tiba-tiba saja dimuntalkan keluar. Hebat care pemuda tinggi besar ini mengeluarkan isi perutnya. Dia tidak hoak-huk seperti umumnya orang muntah melainkan sekaligus disemprotkan dari dalam perutnya ke arah dua orang pelayan laki-laki yang tadi menyambut mereka di tangga loteng. Proot. Dua orang pelayan itu menjerit kaget dan tiba-tiba saja mereka berteriak mengaduh sambil bergulingan di tangga loteng. Nasi, kuah dan duri-duri ikan menancap di muka mereka tanpa ampun seperti dipantekan dan lekawi yang marah sekonyong-konyong itu sudah melayang ke depan sambil menggerakan kakinya. Pelayan-pelayan keparat, berani kalian mencana puri racun pada masakan kami. Jahanam, pergi kalau begitu menghadap majikan kalian des-des lekawi menendang dua orang pelayan ini dan dua orang laki-laki itu menjerit-jerit dengan kaki patah dan muka penuh darah akibat disemprot muritahan lekawi. Raksasa muda ini gemetar dan kemarahannya yang menggetarkan seluruh isi ruangan di loteng atas itu membuat enam pasang tamu yang tidak menduga bakal ada kejadian seperti itu. Tiba-tiba saja menjadi seram. Mereka merasa gerit dan gentar sekali melihat amukan pemuda ting besar itu, namun sekonyong-konyong Ciyok Tau Tai Hiap memanggil muridnya ini. Hui Ji, kembalilah. Dua orang pelayan itu tidak tahu apa-apa karena biang keladinya sudah di depan mata. Lihatlah Ciyok Tau Tai Hiap memberi isyarat dan lekawi yang melihat pandangan suhunya ke dekat jendela itu tiba-tiba melihat munculnya seorang laki-laki setengah umur bertubuh jangkung tau-tau telah berdiri di jendela loteng itu dengan sinar matanya yang keji dan kekehnya yang mengerikan. Hehehe, Ciyok Tau Tai Hiap, sungguh matamu awas sekali. Tidak tahu, apakah kau juga mampu mengenaliku seperti matamu yang awas dalam mengenali racun yang kutabur dalam makanan kalian? Atau kau ingin supaya aku mengenalkan diri? Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum mengejek. Sahabat yang batu datang, bukankah kau adalah si pistu kilat? Mana suhengmu si palu baja itu? Suruh dia keluar sekalian kalau ada, dari anak buahmu yang seperti tikus bergerombol di bawah loteng itu suruh saja sekalian naik. Si iblis bertubuh jangkung ini tertegun. Dia berkilat ketika memandang Ciyok Tau Tai Hiap, tapi Ahimya tertawa dan tubuh bergoyang-goyang. Haha, Ciyok Tau Tai Hiap, kau sungguh tidak mengecewakan sebagai ketua sebuah perkumpulan di Beng San Pai? Tapi apakah kau patut menduduki jabatan itu? Karena ku dengar selama bertahun-tahun kau menyembunyikan diri di sana dan takut menghadapi lawan. Heh, pendekar kepala batu, apakah kau tahu racun apa yang telah kubetikan kepada kalian? Ciyok Tau Tai Hiap memandang dingin. Pisau kilat, heran amat bahwa hari ini kau lebih banyak bicara daripada bertindak. Apakah maumu? Kalau mau membunuhku dengan segala macam racun yang tidak ada gunanya itu percuma saja kau bersusah payah. Lihat, aku sama sekali telah mengeluarkan racun-racunmu yang tiada guna itu. Perlahan-lahan pendekar ini bangkit berdiri dan apa yang terjadi? Suatu hal yang amat luar biasa sekali, suatu hal yang hampir tidak masuk akal. Pakai hari pendekar itu basah kuyuk dan dari dalam pakaian inilah tiba-tiba keluar ribuan air mancur kecil yang menyemprot keluar dari ribuan pori-pori di kulit tubuhnya. Itulah demonstrasi Sinkang yang disebut memeras racun menjadikan keringat dan si iblis bertubuh jangkung yang menyaksikan kesaktian pendekar Beng M. Pai itu berseru tertahau. Ah, iblis ini terkejut dan tiba-tiba mukanya menjadi pucat. Kekuatan Sinkang yang dipertunjukkan oleh pendekar kepala batu itu benar-benar kelewat hebat, karena di dunia ini belum ada seorang pun yang mampu merubah racun di dalam tubuhnya menjadi keringat. Maka saking kaget dan herannya si pisau kilat ini mendadak bertepuk tangan. Mulutnya bersuit nyaring dan sementara Lek Huy tendiri tertegun menyaksikan kesaktian gurunya yang amat mengagumkan itu sekonyong-konyong dari bawah loteng berkelebatan bayangan orang yang jumlahnya 20 lebih melayang ke atas. Lek Huy membalikan tubuh, dan raksasa muda ini mengepalkan tinju dengan mulut menggereng. Dia tiba-tiba sudah dikurung dari ruangan atas di rumah makan kupeh langsya itu sekonyong-konyong gaduh. Para tamu yang ada di atas sama berteriak kaget, dan tiba-tiba saja mereka itu berhambutan keluar dengan muka ketakutan. Enam pasang tamu yang tadi memandang seperti patung-patung hidup itu sekarang mendadak saja berlarian keluar dengan gugup dan cioktou tai hiap beserta muridnya yang tinggi besar ini dikelilingi oleh anak buah si pisau kilat bersama pemimpinnya. Haha kau memang hebat, cioktou tai hiap, cik tetap saja kau tidak meloloskan maut dari tanganku. Racun boleh jadi tidak taempa terhadap tubuhmu, tapi pisauku ini tentu akan berbicara lain si pisau kilat bersikap wangah untuk menutupi. Rasa kagetnya dengan bermulut besar sedangkan cioktou tai hiap tiba-tiba melangkah maju. Perdekar ini tersenyum aneh, dan matanya yang berkilat-kilat menyapu semua orang yang ada di ruangan itu mengeluarkan getaran tinggi penuh wibawa. Pisau kilat, hari ini aku sedang malas bicara. Kalau kau mau membunuhku cepatlah kerjakan. Ingin kulihat, apakah pisau-pisaumu yang biasa kau wandalkan itu cukup tajam ataukah tidak? Kalau tajam kau memang pantas mendapat penghargaan, tapi kalau tidak cepatlah pergi sebeltan aku membasmi kalian semua. Iblis bertubuh jangkung itu mengeram dengan muka merah dan tiba-tiba tangannya berkelebat. Pakainya yang penuh kantong-kantong pisau itu disentuh, dan sekali tangannya bergerak tahu-tahu tujuh batang pisau berada di tangannya. Cioktou tai hiap, kau memang sombong sekali. Apakah kau berani menerima tujuh batang pisauku ini untuk membuktikan ketajaman yasib pisau kilat membentak marah? Dan kalau kau mampus untuk kesombonganmu ini jangan usalahkan aku. Hektometer kau cerwet tamat, iblis jangkung, pendekar kepala batu menjawab dingin. Kalau ingin melemparkan pisaumu itu kenapa tidak cepat-cepat saja? Cobalah, dan aku ingin merasakan gigitannya yang katanya beracun juga itu. Si pisau kilat membentak gusar mendengar hinaan ini dan sekonyong-konyong dia menggerakkan jarinya. Tujuh sinar putih berkelebat ke arah Cioktou tai hiap, dan pendekar berkepala gundul itu tersenyum mengejek. Dia benar-benar tidak mengelak, dan tujuh pisau kecil yang ditimpukan iblis jangkung itu mengenai tubuhnya. Tak tak tak, abeh sekali. Tujuh pisau ini mental semua dan si pisau kilat yang melihat runtuhnya senjata-senjata gelap itu terbelalak. Tapi belum dia hilang dari kagetnya tiba-tiba pendekar kepala batu itu tertawa. Ketua Beng San Pai ini tampak mengebutkan lengan, perlahan saja ke bawah lantai, dan begitu angin pukulannya menyambar tiba-tiba saja tujuh pisau kecil yang runtuh di atas lantai itu mencelat berhamburan. Tujuh pisau kecil ini mendadak. Seakan hidup dan begitu dikebut oleh lengan Cioktou tai hiap itu sekonyong-konyong menyambar tujuh orang anak buah si pisau kilat yang mengurung lekkawi. Hei tanda seru. Si pisau kilat berteriak kaget dan berseru mempetingatkan tapi temiata semuanya itu sudah terlambat, pisau yang dikebut Cioktou tai hiap melesat melebih kecepatan anak pariah, dan tujuh orang yang dijadikan sasaran maut ini tidak sempat mengelak. Mereka itu hanya terkesiap sejenak, lalu tiba-tiba menjerit ngeri dan roboh terjengkang. Awal desi pisau kilat melengking penuh kemarahan melihat kejadian ini dan tiba-tiba dia mencabut sepasang belati panjang itulah senjata mautnya, senjata yang membuat dia ditakuti lawan. Dan begitu tujuh anak buahnya roboh mandi darah, iblis bertubuh jangkung ini tiba-tiba sudah berteriak sambil menerjang pendekar kepala batu. Teng Lui, Ma Swi, bunuh muridnya yang segede gajah itu dan penggal kepalanya untuk tumbal perkumpulan kita demikian si pisau kilat itu berseru kepada dua orang pengurung Lek Hwi yang berada paling depan sendiri ketika melompat ke arah lawannya dan sepasang belati panjang di kedua tangannya itu menikam dengan gerakan menyelang ke arah Cioktou tai layap dengan sikap buas. Tapi Cioktou tai layap sendiri tenang-tenang saja, dan Lek Hwi yang dikurung belasan lawannya itu juga tertawa mengejek. Pemuda tinggi besar ini sudah mencabut kampaknya, senjata pusaka hadiah dari Pangeran Kao Chien ketika dia membantu Pangeran Muda itu, dan ketika orang-orang yang mengurungnya itu mulai menyerang didahului oleh sepasang laki-laki berkumis kasar yang memegang martil dan belati kecil ke arahnya segera Raksasa Muda itu maju menyambut dengan muka gembira. Haha, kalian minta diantar ke akhirat, tikus-tikus busuk? Baiklah, cuwon besarmu ini akan mengantar kalian menghadap Giam Loong Lek Hwi tertawa bergelak sambil menggerakkan kampak mautnya itu dan Teng Lui serta Maeswe yang sudah menyambarkan seajata masing-masing dengan mata melotot itu bertemu dengan kekuatan Lek Hwi. Blank. Tiga orang itu beradu tenaga dan Lek Hwi yang memiliki kekuatan gajah ini terkekeh menyeringai. Kapaknya membabat martil dan belati di tangan lawan, dan begitu masing-masing bertemu tenaga tampak Teng Lui bertariak kaget dengan belati yang mencelat dari tangannya. Hai murid si pisau kilat itu menjadi pucat namun tiba-tiba dengan gesit dia melompat ke udara. Senjata yang tadi lepas ditangkap kembali dan ketika dia turun ternyata Lek Hwi sudah dikeroyok oleh belasan temannya yang berteriak marah. Raksasa muda murid pendekar kepala batu ini segera dikerubut, dan begitu suara senjata saling bergemerin cingyaring dalam pertemuan keras tiba-tiba saja suasana di loteng rumah makan itu menjadi gaduh. Lek Hwi dikeroyok seperti gajah bertemu kera dan suara hiruk pikuk beserta bentakan-bentakan pemuda tinggi basar itu membuat lantai ruangan seakan bergoyang. Tapi raksasa muda ini tertawa-tawa gembira. Dia melayani lawan seperti orang main-main saja, dan kampak di tangannya yang berkilauan itu menyambar-nyambar tiada henti. Tiga orang yang berada depan sekaligus dibabat, dan tangkisan mereka yang mempergunakan golok ataupun pedang itu tidak mampu menahannya. Senjata mereka mencelat, dan tau-tau pekik mengeiikan segera bergema nyaring ketika kampak di tangan murid Chiok Hou Tai Hiap itu menyobek letter mereka. Haha, bagus, ayo maju semua hai, tikus-tikus busuk agar kampaku yang hadarah ini dapat menikmati tubuh kalian dan kau. Hei sepasang kumis kasar, kemarilah bukankah kalian disuruh memenggal kepalaku? Nah, hayo kemari, cepat tusukan senjata kalian itu ke leherku. Hahaha, Lek Hui tertawa-tawa dengan suara menyeramkan dan kampaknya yang menyambar-nyambar itu membuat Teng Lui serta Suhengnya menjadi gentar. Mo SWI tadi sudah mencoba beradu tenaga, dan Martil yang hampir saja terjatuh bertemu dengan kekuatan lawan yang segede gajah itu benar-benar membuatnya kaget. Murid si pendekar kepala batu temiata tidak lumrah manusia umumnya dan ketawanya yang mengejek ke arah mereka berdua itu membuat mukama SWI menjadi merah. Tapi murid si palubaja ini memang licik. Sadar dalam benturan pertama tadi bahwa ia kalah tenaga maka laki-laki itu menyerang dari belakang punggung teman-temannya. Dia inilah yang meneriakan aba-aba agar terus menyerang, dan dengan martil di tangan dia membokong Lek Hui si raksasa muda itu dengan caranya yang amat curang. Dan Teng Lui murid si pisau kilat yang tidak kalah liciknya itu juga ikut-ikutan mencontoh Suhengnya. Laki-laki ini menyerang dari samping, dan pisaunya yang berkelebatan menusuk atau menikam dengan kere curang itu akhirnya berapa kali mengenai tubuh Lek Hui. Tapi murid si pisau kilat ini menjadi kaget. Tubuh Lek Hui yang ditusuk pisaunya temiata kebal dan kemanapun pisau ini mendarat selalu bertemu dengan daging kenyal yang mewibuat senjatanya mental. Tentu saja murid si pisau kilat ini terkejut dan Lek Hui yang damdiam marah terbadap dirinya itu tiba-tiba membalik sambil mengertak. Kampak di tatangan kanannya menangkis hujan senjata dari depan dan belakang, dan ketika pisau Teng Lui. Untuk kesekian kalinya menyambar dada, si raksasa muda itu tertawa menyeramkan. Dia tidak mengelak, melainkan mengulur tangan kiri mencekik leher lawan. Teng Lui terkesiap, dan laki-laki berkumis kasar itu berseru kaget. Pisau di tangannya seakan-akan tak diperdulikan Lek Hui, dari kenyataan bahwa pemuda tinggi besar itu kebal senjata membuat Teng Lui mencelos hebat. Karena itu dia lalu merendahkan tubuh dan pisau yang sedianya menusuk dada raksasa muda itu digentak secepat kilat untuk menikam jari-jari Lek Hui yang sudah mencengkeram di depan Lepamia sambil tertawa menyeramkan itu. Pemuda ini memang sudah marah dan pisau Teng Lui yang mencoba melindung cekikannya itu di kermus. Cep Latak Lek Hui mengeram hebat dan tiba-tiba pilau Teng Lui yang dicengkeram oleh jari-jari tangannya itu patah menjadi dua. Teng Lui berteriak kaget, dan Lek Hui meneruskan cengkeramannya ke dada lawan. Pisau yang patah sudah disambitkan ke kanan-kiri menyambar dua orang pengeroyok lain, sementara jari-jari Lek Hui tahu-tahu sudah mencengkeram dada Teng Lui. Ha, kau selalu membokong dari belakang, bukan? Mampuslah Lek Hui menggentakan tangannya dan sekali banting saja dia membuat murid si pisau kilat itu menjerit ngeri dan menggelepar di lantai. Beruk Teng Lui terbanting dengan amat kerasnya dan murid si pisau kilat ini serasa remuk tulang-tulangnya. Dia memekik dengan penuh rasa gentar, tapi sekejap kemudian melompat lagi dengan muka pucat. Hal ini mengejutkan Lek Hui, dan raksasa muda itu tertegun sedetik. Bukti bahwa lawan tidak sampai patah tulang-tulangnya oleh bantingan yang sekeras itu. Menunjukkan kepadanya bahwa orang yang satu ini memang istimewa. Tapi karena dia sedang sibuk menghadapi keroyokan banyak orang membuat Lek Hui tidak mau berpikir panjang lebar lagi. Dia hanya heran sekejap, dan sedetik kemudian sudah mengayun-ayunkan kapaknya sambil tertawa-tawa menyeramkan. Dua patahan pisau yang disambitkan tadi sudah mendapatkan tambahan jiwa lagi, dan dua orang pengeroyok yang ditimpuk oleh senjata gelap itu sudah terkapar tanpa nyawa. Kini banjir darah mulai membasahi lantai atas rumah makan Hupah Langsya. Dan sepak terjang Lek Hui yang seperti amukan seekor gajah itu menggetarkannya lilawan. Belum ada lima belas gebrakan saja lima orang di antara mereka sudah tewas, dan para pengeroyok itu menjadi ngeri. Teng Lui dan Ma Eswe yang berteriak-teriak untuk mengepung lebih rapat itu temiata hanya pentang bacot saja. Dua orang murid dan murid keponakan si pisau kilat ini selalu bertempur men mundur. Terutama Teng Lui itu, di Mama, senjata utamanya sudah dikerump selek Hui seperti orang mengerumus kerupuk udang itu benar-benar sudah kelewat gentar. Laki-laki ini mulai menimpukan pisaunya yang kecil-kecil sebagai senjata rahasia, dan karena maklum akan kekebalan lawan dia mengarahkan sambitan-sambitannya itu ke bagian-bagian tuhuh yang dipandang lemah, yakni sepasang metu dan anggota rahasia Lek Hui. Hal ini membuat Lek Hui geram bukan kepalang, dan ketika Ahimia suatu ketika dia berhasil merobohkan seorang lawan yang mengganggu di depan tiba-tiba dia melompat ke arah laki-laki ini. Teng Lui yang sedang menggerakkan tangan menimpuk jadi kaget, dan dua pisaunya yang meluncur ke metraksasa muda itu tampak disampok keruntuh. Lek Hui tertawa bergelak, dan Teng Lui yang tidak mengira diterjang musuh yang amat dasyat itu mendadak berteriak tanpa malu-malu lagi kepada suhengnya, Maheng, tolong aku. Dan secepat kilat dia tiba-tiba merobohkan tubuh bergulingan di atas lantai. Namun Lek Hui yang sudah dekat tidak dapat dilakan lagi. Tubuh yang baru saja dibanting mendadak bertemu kaki yang sekeras baja, dan Teng Lui yang didupak oleh murid raksasa Chiok Tau Tai Hiap ini mengadu hebat. Kaki Lek Hui seakan godam bima sakti, dan si kumis yang licik itu terpental ke atas. Jeritannya yang mengerikan seolah menambah kegeraman Lek Hui, dan ketika lawan melayang di udara ini tiba-tiba saja jari tangan raksasa muda itu sudah mencengker arah punggungnya. Haha, kau kiranya tidak mampus oleh setabantingan tadi, ya? Nah, sekarang coba rasakan yang kedua ini berkelek. Hui Mi lempar lawannya itu ke kosen jendela dan Teng Lui yang sudah hampir pingsan di cengkeram ini menjerit panjang. Kosen jendela yang diterjang tubuhnya bergemuruh, dan kaca serta tiang-tiangnya patah. Tubuh murid si pisau kilat itu terus meluncur jauh, dan ketika semua orang memandang temiata laki-laki itu sudah terbanting pingsan di atas tanah dari loteng yang tinggi itu dengan punggung dan kaki tangan patah-patah. Murid si pisau kilat itu terluka hebat, dan kalau tidak tewas dia tentu selamanya bakal menjadi orang bercacat. Maka gempar lali keadaan di tempat itu dan Ma SWI yang dimintai tolong oleh sutenya itu merawung penuh kemarahan. Dia ini sebenarnya sudah melompat maju, dan persis ketika tubuh sutenya dilempar Lek Hui dia menggerakkan tangan menghantam kepala raksasa muda itu dengan martilnya. Dan Lek Hui yang sedang melampiaskan kegeramannya terhadap si Teng Lui tadi tidak menduga. Kepalanya dengan telak dihantam martil, dan Lek Hui menggerang dengan tubuh terputar. Belang tanda seru martil menghantam tepat dan raksasa muda itu roboh tersungkur. Tapi hebat dia, kepalanya yang tidak apa. Apa dipukul sekeras itu temiata hanya terasa pusing sedikit dan Lek Hui yang naik darah dihantam secara curang dari belakang itu mendadak melompat berdiri. Murid kepala Ciok Tau Tai Hiap ini membentak dan sekali dia membalikan tubuh tau-tau murid si palu baja itu ditinju oleh bugem tangan kirinya yang sebesar kelapa. Dan begitu si laki-laki berkumis kasar ini tersentak tiba-tiba gagang kapak di tangan Lek Hui mengetuk kepalanya. Duh! Ma SWI mengeluh tertahan dan tubuh si murid palu baja ganti terjengkang. Dia roboh dengan martil terlepas, dan kaki kanan Lek Hui tau-tau menendang pinggangnya. Des laki-laki ini terpekik mengadu dan tubuhnya yang di depak itu mencelap ke tembok ruangan. Dia serasa hancur berkeping-keping ditinju dan ditendang oleh lawannya itu tapi Lek Hui yang hendak memburu maju tiba-tiba sudah dikeroyok oleh lima orang lawan yang cepat-cepat membantunya dari tangan maut Lek Hui. Orang-orang ini memang gentar, tapi karena mereka maju berbareng hati pun terasa lebih mantap dan karena takut murid si palu baja itu binasa yang akibatnya tentu mereka mendapat hukuman hebat. Maka lima orang pengeroyok ini pun terpaksa memburu Lek Hui untuk mencegah raksa samuk itu membunuh Ma SWI. Dan Lek Hui yang diterjang orang-orang ini mendengus. Dia tidak segan-segan lagi, dan kapak serta kaki tangannya bekerja bergantian. Lawan yang memburu seakan bertemu api, seperti laron yang tidak berarti, dan begitu kaki tangan murid Chiokton Wittai Hiap ini bekerja begitu pula orang-orang itu terpental berhamburan mereka benar-benar bukan lawan Lek Hui, dan raksasa muda yang berang dalam sepak terjangnya ini membantingi mereka satu persatu. Maka akibatnya porak-porandalah orang-orang itu. Kemarahan Lek Hui yang tidak kenal ampun itu benar-benar menggiriskan dan tidak sampai sekejap saja Ahimia sisa-sisa para pengeroyok itu terlempar bergulingan keluar pintu. Ada yang mencelat mampus di bawah loteng, dan ada pula yang merintih-rintih dengan tulang remuk di bawah tangga. Lek Hui benar-benar seperti gajah khas darah, dan pemuda tinggi besar yang Ahimia berdiri sendirian dengan keringat menetes-netes di tengah ruangan itu tampak menyeramkan sekali. Matanya menyapu semua tubuh yang bergelimpangan, dan damdiam dia mencari laki-laki berkumis kasar yang menghantam kepalanya dengan martil. Tapi sialan, musuh licik yang dicarinya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ma SWI sudah lama melarikan diri dengan sikap amat pengecut. Maka Lek Hui Ahimia menendangi semua tubuh yang malang melintang di atas larai itu dengan gemas dan suara bentakan-bentakan keras di samping kirinya membuat pemuda itu memutar tubuh. Pemiata pertempuran antara gurunya dengan sipisan kilat, biang pembawa celaka yang menimbulkan gaduh di rumah makan itu. Dan melihat keadaan gurunya yang tertawa-tawa mengejek dalam menghadapi lawan membuat Lek Hui menyeringai dengan muka merah. Kiranya keadaan di tempat ini tiada ubahnya dengan keadaan para pengeroyok yang tadi mengerubutnya. Si pisau kilat terdesak hebat, dari belati panjangnya yang selalu mental bertemu dengan lengan gurunya itu membuat si iblis bertubuh jangkung ini memekik-mekik. Dia tampak penasaran hebat, dan sikap Ciyok Tau Tai Hiap yang selalu mengejeknya itu menjadikan si pisau kilat ini mendelik. Senjata di tangan seakan tiada guna. Dan kulit pendekar kepala batu yang tidak mempan ditusuk ataupun digurat oleh. Pisaunya yang panjang itu membuat sute si palu baja ini menggeram penuh kemarahan. Lawan temiata kelewat tangguh, dan kesaktian si ketua Beng San Pai ini yang tidak disangkanya benar-benar membuat si pisau kilat melotot penuh kebencian. Ciyok Tau Tai Hiap tampaknya enak-enak saja menghadapi semua serangannya, dan pendekar berkepala gundul itu yang sama sekali tidak bersenjata benar-benar menjadikan si iblis jangkung ini marah serta gentar bukan main. Sungguh tidak disangka, bahwa pendekar lepala gundul itu demikian lihai. Dan kalau dia tahu sebelumnya tentu tidak bakalan dia menghadapi lawan yang demikian sakti ini seorang diri saja. Paling tidak, suhengnya si palu baja itu tentu akan diajaknya membantu. Tapi celaka, dia sudah terlanjur bersombong diri untuk menghadapi si ketua Beng San Pai ini dan kenyataan bahwa dia justru terdesak hebat sungguh amat di luar perhitungannya sama sekali. Maka si pisau kilat mulai panik dan pertempuran di antara anak buahnya melawan Lek Hui yang sudah berakhir itu pun sampai tidak diketahuinya. Dia terlalu gelisah kini, terlalu gugup dan marah menjadi satu. Lawan yang sama sekali tidak mempan senjata itu membuatnya kehilangan akal. Dan si pisau kilat mulai mundur-mundur dengan muka pucat. Seluruh tubuh pendekar kopala batu itu sudah ditikamnya bertubi-tubi, tapi tidak ada satupun yang berhasil dilukai. Dan kalau dia mengarah pada metu atau beberapa bagian tubuh yang lunak untuk menerobos kegelisahannya temiata ketua Beng San, Pai itu tertawa mengejek sambil menggerakkan lengannya menangkis. Dan setiap kali tangkisan tentu membuat dia tergetar hebat dan mencelat mundur. Selaka, si pisau kilat mulai bingung dan ketika untuk kesekian kalinya dia menusuk metu kiri pendekar kepala batu itu. Dengan penuh kebencian dengan pisau di tangan kanan tiba-tiba pisau di tangan kiri pun ikut dikerjakan. Secara serem tak iblis jangkung ini mencoba menyerang hampir berbareng, dan ketika lagi-lagi lawannya itu menggerakkan lengan untuk menangkis mendadak dia melayangkan kaki kirinya menendang bawah pepusar Ciyok Tau Tai Hiap. Hebat serangan yang tidak diduga-duga ini. Tapi agaknya lebih hebat lagi ketua Beng San, Pai itu. Dua tikaman beruntun ke arah metu disampok lengan kanannya, dan ketika si iblis bertubuh jangkung itu tergetar hebat tiba-tiba dia menggerakkan tangan kirinya ke bawah. Tendangan si pisau kilat ditangkap, dan si pisau kilat yang tidak menduga kejadian itu berteriak kaget. Kaki sudah terlanjur dilayangkan, dan tidak mungkin baginya menarik dadakan dalam suasana secepat itu. Karena itu satu-satunya jalan bagi iblis bertubuh jangkung ini adalah membentak hebat dan dengan tenaga sekuatnya dia meahkan tamtala pakir lawan yang melindungi bawah pusar. Duk dua tenaga sakti itu bertemu hebat dan si pisau kilat mengeluh tertahan. Kaki yang ditangkap tidak dapat dilepas, dan jari Ciyok Tau Tai Hiap yang mencengkenam kakinya itu tiba-tiba mengeluarkan hawa papas yang seperti api membaral belis jangkung ini terkejut, dan dia tiba-tiba berseru keras. Kaki yang dicengkeram digentak sekuatnya, dan siku kanan yang dia tekuk sudah disodokan ke leher pendekar berkepala gundul itu dengan cepat untuk membebaskan diri. Akan tetapi celaka. Ciyok Tau Tai Hiap tertawa mengejek. Rontaan si iblis jangkung yang hendak melepaskan diri itu temiata dibalas dengan cengkeraman yang semakin diperkeras dan ketika iblis itu mendoyongkan tubuhnya dengan siku menghantam leher, sekonyong-konyong ketua Beng San Pai ini menyendalkan tangannya. Hal itu mengakibatkan keseimbangan yang tidak karuan lagi bagi si pisau kilat tepat tubuhnya tertarik. Maju tiba-tiba pendekar berkepala gundul itu berseru pendek. Kaki yang disendal sekonyong-konyong diangkat, dan pisau kilat yang sudah terhuyung ke depan itu berteriak kaget. Dia tidak mampu menahan diri, dan akibatnya tubuh yang diangkat naik itu tiba-tiba sudah diputar seperti baling-baling oleh Ciyok Tau Tai Hiap sambil tertawa bergelak. Haha, iblis tua bangkotan, dengan kepandayanmu yang masih mentah begini kau hendak membunuhku? Hem, kau benar-benar tidak tahu diri. Patut dihajar agar mengenal aturan. Hui Ji, terima musuh kita ini dan lempar dia ke bawah sana Wu Utle Ciyok Tau Tai Hiap melepaskan cekalannya dan Lek Hui yang diteriaki gurunya untuk menerima tubuh si pisau kilat itu berseru girang. Pemuda tinggi besar ini tidak kepalang tanggung. Si pisau kilat yang meluncur ke arahnya itu mengaduh tertahan. Kaki Lek Hui yang sebesar gajah mendupak pinggangnya, dan sekali dia torputar akhirnya pun melayang ke bawah rumah makan dengan suara berdebuk nyaring. Beluk sute dari si palu baja ini menyeringai kesakitan dan guru serta murid di atas sana itu tertawa mengejeknya. Si pisau kilat melompat bangun, dan dengan mat mendelik penuh kemarahan dia menyongakan kepalanya. Ciyok Tau Tai Hiap iblis itu berteriak gusar. Hari ini kalian guru dan murid telah menghinaku kelewat batas. Baiklah, awas kalian di lain sempatan. Sekali kita bertemu lagi tentu aku tidak mau memberi ampun. Iblis itu memutar diri dan dengan terpincang-pincang dia lalu ngeiyoyor pergi sambil mengertakan gigi penuh kebencian. Dia sekarang baru sadar bahwa semua anak buahnya sudah pada roboh, dan tahu bahwa dia mengalami kegagalan total membuat iblis berkerat penuh kemarahan. Akan tetapi baru dia melangkah. Beberapa tindak sekonyong-konyong Teng Lui berseru memanggilnya. Suhu, tolong, teucu tidak dapat berdiri. Iblis jangkung itu terkejut dan ketika dia membalikan tubuh temiata muridnya itu luka berat. Si pisau kilat tertegun, namun tiba-tiba dia melompat maju. Teng Lui yang patah-patah tulangnya itu dikempit, dan sekali dia berkelebat ahimnya iblis ini pun benar-benar lenyap meninggalkan rumah makan itu. Keadaan kini sepi kembali dan cilok tau tai hiap yang berdiri mengejek di atas loteng itu memandang kepergian musuhnya dengan dingin-dingin saja. Dia tidak tersentuh oleh semuanya ini, dan kenyataan bahwa kepandaian si pisau kilat temiata tidak seberapa membuat pendekar itu berdiri angkuh. Pantang baginya membunuh musuh yang tidak seberapa, dan karena itu dengan tidak khawatir sedikit pun dia melepas lawannya. Tapi Lek Hui yang berdiri di sebelah mengerutkan alis. Pemuda ini baik pikir lain. Si pisau kilat yang dianggap musuh berbahaya itu tidak seharusnya diberi keringanan. Karena bukti bahwa iblis itu tidak cedera oleh tendangannya tadi membuktikan bahwa si pisau kilat memang orang yang cukup tangguh. Dan orang yang seperti ini tidak seharusnya dilepas begitu saja. Kenapa gurunya memberi ampun? Karena itu Lek Hui tiba-tiba lalu bertanya kepada gurunya itu, Suhu, kenapa orang seperti itu dibiarkan pergi? Seharusnya dia dibunuh saja daripada kelak membuat repot kita. Hektometer, saat ini kulihat belum perlu, Hui Ji, Chiok Tau Tai Hiap membalikan tubuh. Karen ada sesuatu yang kulihat sedikit ganjil pada iblis jangkung itu. Dia biasanya selalu berdua dengan suhengnya, dan kenyataan bahwa dia muncul seorang diri menunjukkan ada sesuatu yang belum ku ketahui. Sudahlah. Kau urus keonaran ini dan beri ganti rugi pada pemilik restoran. Setelah itu kita mencari rumah mginapan karena aku mendapat firasat bakal bertemu dengan seorang lawan tangguh yang jauh melebih si pisau kilat. Lek Hui terkejut dan pemuda tinggi besar itu tertegun. Tapi gurunya yang sudah tidak mau diganggu lagi itu telah duduk kembali di meja makan mereka yang masih utuh dan Chiok Tau Tai Hiap yang menenggak sisa minumannya yang terakhir itu tampak mengeraskan dagu. Lek Hui tidak berani lagi banyak cincong kalau begini dan kenyataan bahwa gurunya itu bicara sungguh-sungguh membuat ia mengangkat bahu. Dengan cepat dia lalu turun, dan pemilik restoran yang hendak diganti rugi itu dicarinya. Tapi aneh. Pemilik restoran yang didatangi ini malah mundur-mundur dengan muka pucat. Dia menyangka Lek Hui hendak membunuhnya karena bukti bahwa si raksasa muda ini melahap semua masakan beracun membuat dia kecut dan ketakutan. Lek Hui yang bicara baik-baik diterimanya salah, dan sodoran ganti rugi ditolaknya dengan tubuh gemetaran. Tidak, 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 Tai Hiap tidak perlu semuanya itu. Kami yang bersalah, tidak tahu kalau ada orang-orangku yang bermain gila. Kau tidak membunuhku saja sudah merupakan anugerah besar di sini. Siapa hendak menagih ganti rugi? Sudahlah, Tai Hiap ampunilah jiwaku ini aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kalau ada orang menaruh racun pada makanan busi pemilik restoran itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Lek Hui dan si raksasa muda yang biasanya berangasan itu tertegun. Dia memang tadinya menaruh kecurigaan pada pemilik rumah makan ini, bermaksud hendak memberinya sedikit hajaran karena menyangka anak buah si pisau kilat adalah orang-orang yang ditanam di situ. Tapi Ahim Yadia mendapat kenyataan bahwa iblis-iblis di rumah makan itu adalah orang-orang selundupan. Mereka telah memaksa pemilik restoran itu menyerah, dan dengan keji lalu menaburi racun pada masakan yang dipesan oleh guru dan murid dari Beng San Pai itu atas perintah si pisau kilat. Dan ketika si pisau muncul mereka itu tiba-tiba saja telah berada di atas loteng mengurung Lek Hui karena sebelumnya memang telah bersembunyi di tempat itu secara diam-diam. Maka begitulah jadinya. Lek Hui lalu naik kembali menemui gurunya dan keterangan Lek Hui tentang orang-orang yang menjadikan rumah makan itu markas busuknya hanya diganda ketawa hambar saja oleh pendekar berkepala gundut ini. Dia bersikap tidak perdulian, dan setelah tidak ada perlunya lagi di tempat itu Chok Tau Tai Hiap lalu mengajak Lek Hui mencari sebuah penginapan. Oh, malam itu Chok Tau Tai Hiap duduk di seram di depan. Dia baru saja melepas lelah, dan Lek Hui yang selalu mengikuti kemana gurunya itu pergi tampak sedikit bingung. Wajah gurunya tidak gembira, dan dia yang ingin menghibur ini jadi serba salah. Apa yang hendak dipercakapkan dengan gurunya itu? Lek Hui tiba-tiba memandang ke depan. Dua orang pemain tioki, Chatur, yang tampak asik di taman penginapan itu sekonyong-konyong menimbulkan gagasannya. Dia dapat mengajak gurunya berbicara tentang itu, dan barangkali kemurungan ini dapat terhibur. Siapa tahu. Maka Lek Hui lalu berkata kepada gurunya itu, Suhu, apakah kita tidak perlu mengisi kekosongan ini? Bermain catur misalnya tanda tanya. Pendekar kepala batu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hektometer, kau hendak bergabung dengan mereka itu, Ehwi Ji? Bermain catur bersama dua orang di taman itu? Pergilah, aku tidak berminat. Jawaban singkat ini membuat Lek Hui terpaku dan sejenak kebingungannya timbul kembali. Akan tetapi dia lalu menyeringai kecut dan sambil memandang gurunya dan menjawab, Tapi, Suhu, bagaimana hendak bermain ganjil dengan mereka? Tidak. Kalau Suhu tidak berminat, Tehu juga tidak ingin bermain catur. Hektometer, kalau begitu tidur saja kau di kamar. Atau bersama di mengendorkan urat syaraf. Dan Suhu sendiri? Aku ingin menyendiri di sini. Tinggalkanlah. Ah, baik, Suhu. Lek Hui terpaksa ngeloyor pergi dan dengan muka muram dia pun memasuki kamar. Gurunya tidak dapat dihibur dan percuma saja dia hendak mencari-cari alasan. Karena itu membiarkan gurunya menyendiri di serambi depan seperti itu memang agaknya jauh lebih baik daripada dia memaksa diri untuk menghibur tanpa dikehendaki. Bahkan, jika hal itu dia paksakan tentu bukannya kegembiraan yang didapat malah mungkin bentakan. Baiklah, dia menyingelor saja kalau begitu dan beristirahat di dalam karar barangkali dapat mengusir kemurungannya sendiri. Maka Lek Hui membuka pintu kamarnya dan dengan kaki malas dia melangkah masuk. Akan tetapi, sesuatu tiba-tiba mengejutkan pemuda ini. Secari kertas berisi undangan tiba-tiba saja telah ada di dinding kamam ya, tertempel rapi dengan hurut besar-besar. Apa itu? Lek Hui cepat membaca dan begitu selesai mendadak dia tertegun. Kiranya undangan untuk bermain catur. Lima kata singkat terbaca di situ, dan bunyinya yang setengah menantang membuat pemuda ini merah mukanya. Tulisan bagaimanakah itu? Pendek saja, bunyinya demikian, kalau berani mari bermain catur. Nah, inilah kalimat undangan itu dan Lek Hui yang tertegun di tempatnya tiba-tiba sudah melompat maju sambil merenggut kertas itu. Sekali sambar dia sudah berkelebat keluar kamar dan suhunya yang masih termenung diserambi depan itu diteriaki, Suhu, ada orang mengundang kita dan suhunya yang duduk di kursi itu terkejut. Serentak Ciyok Tau Tai Hiap menoleh dan melihat muridnya tampak terburu-buru itu dia bangkit berdiri. Apa, Hui Ji, kita menerima undangan orang? Lek Hui mengangguk dan dengan muka cemas dia cepat menyerahkan kertas undangan itu. Betul, Suhu, lihat ini. Tertempel tanpa Teocu Ketawi di kamar Teocu pemuda itu memandang suhunya dan Ciyok Tau Tai Hiap mengetutkan alis sambil membuka gulungan kertas itu. Setelah membaca dia lalu memanggutkan kepala, dan matanya yang melirik ke arah dua orang di luar taman itu tempak bersinar. Merekakah kiranya? Lek Hui mengepal tinju. Tentu saja, Suhu siapa lagi orang bermain catur di tempat ini kalau bukannya mereka? Apakah perlu Teocu gebrak mejanya agar dua orang itu tahu diri? Hektometer, jangan. Kita datangi saja mereka itu dan rupanya mereka orang-orang yang menarik. Mari, Hui Ji, kita ke sana. Ciyok Tau Tai Hiap sudah melangkah lebar ke taman di depan rumah penginapan itu dan Lek Hui yang dicegah gurunya bermain serampangan menaikan kening tanda tidak puas. Namun pemuda tinggi besar ini mengikuti gurunya juga. Dia berjalan tegak di belakang gurunya dan matanya yang bersinar-sinar marah itu agaknya seolah-olah tidak sabar lagi untuk menghajar orang yang telah main gila di kamarnya. Akan tetapi Ciyok Tau Tai Hiap tidak seperti muridnya yang berangasan itu. Pendekar ini tenang-tenang saja, dan setelah mereka sampai di depan orang pemain catur yang tampak penggelam dalam keasyikannya itu tiba-tiba pendekar ini berseru. Sahabat, apakah betul kalian berdua yang telah M mengundang Ksmi? Dua orang pemain catur itu tampak terkejut. Mereka serentak mengangkat muka dari papan catumnya dan begitu melihat Ciyok Tau Tai Hiap berdiri di depan mereka sambil memperlihatkan surat undangan itu tiba-tiba seorang di antaranya buru-buru bangkit berdiri sambil tertawa. Aih, Ciyok Tau Tai Hiapkah kiranya tidak salah, Tai Hiap tidak salah. Kamilah yang telah mengundangmu itu dan kalau kira kami kurang berkenan di hatimu sukalah kau memaafkannya. Lunji, tamu agung di depan matu kenapa kau diam saja? Hayo cepat beri hormat kepada Beng San Pai Chu yang gagah perkasa ini dan menyatakan kekaguman. Orang itu sudah menjura di depan Ciyok Tau Tai Hiap dan teman satunya yang masih muda tiba-tiba juga buru-buru bangkit berdiri dan memberi hormat di depan ketua Beng San Pai itu. Ciyok Tau Tai Hiap membalas penghormatan orang dan matanya yang menyambar tajam ke laki-laki pertama bertemu dengan kilatan matu yang bersinar penuh pengaruh seperti matu seekor naga. Pendekar ini terkejut dan diam-diam dia kaget sekali. Bola mata orang yang mencorong penuh tenaga mujijat itu membuatnya tertegun dan pendekar kepala batu ini berdetak. Sahabat, kau siapakah gerangan ahimia ketua Beng San Pai ini berhasil juga menenangkan perasaannya dan bukti bahwa dia menerima getaran hebat yang tersembunyi di dalam tubuh laki-laki itu menjadikannya waspada. Tapi laki-laki itu tertawa. Ciyok Tau Tai Hiap dibanding nama besarmu yang sudah kelewat tersohor itu mana ada harganya aku memperkenalkan diri. Tapi kalau kau ingin mengetahuinya juga baiklah, aku orang siwan namaku Lui, dan ini adalah muridku yang tolol bemama lunsinya Lui. Kami berdua orang-orang yang getol bermain catur. Dan tadi mendengar permintaan muridmu untuk bermain membuat hatiku jadi tergelitik. Apakah Tai Hiap sudi memenuhi undangan kami? Ciyok Tau Tai Hiap tidak segera menjawab, dia memandang penuh selidik wajah laki-laki di depannya itu dan matanya yang tajam serta awas mendapatkan kenyataan bahwa orang ini mengenakan sebuah kedok. Hem, Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum mengejek dan sinar matanya yang berkilat penuh pengaruh itu tiba-tiba menunjukkari kekerasan hatinya. Sahabat siwan, apakah kau jujur dalam mengundang kami ini? Eh, maksud Tai Hiap orang itu terbetalak. Aku merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi di balik undanganmu. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, dan kalau kau jujur mestinya tidak perlu kau menyembunyikan diri seperti itu. Hem orang ini tampak terkejut tapi tiba-tiba dia tertawa. Ciyok Tau Tai Hiap, pembicaraanmu terasa aneh sekali. Apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu itu? Apa yang kau curigai pada diriku ini? Ciyok Tau Tai Hiap mendengus. Orang siwan, lebih baik kau bicara terus terang saja di depanku. Seorang laki-laki sejati. Tidak perlu menyembunyikan muka, kenapa kau takut dilihat orang? Sekarang laki-laki ini benar-benar tampak kaget dan dia mengeluarkan seruan kagum sambil melangkah mundur setindak. Astaga, Ciyok Tau Tai Hiap benar-benar bermata awas. Bagaimana kau bisa tahu aku menyembunyikan muka? Eh, Beng San Palcu, kau tampaknya lihai benar, dan pisau kilat yang kau kalahkan sedemikian mudahnya itu benar-benar menarik hatiku. Bagaimana kalau kita menggunakan catur sebagai alat taruhan? Kalau kau menang aku membuka kedoku dan kalau aku yang menang kau ganti yang mengenakan kedoku. Tidak usah lama, seminggu saja cukup dan kalau kau penasaran boleh kita lanjutkan permainan ini sampai lima kali. Masing-masing yang kalah itu tidak boleh menolak. Bagaimana, Beng San Palcu? Laki-laki ini tertawa aneh dan Ciyok Tau Tai Hiap mengerutkan kening. Dia mendengar muslihat yang licik pada ketawa orang Si Wan itu namun pendekar sakti dari Beng San Palcu ini bersikap sinis. Dia tidak acuh tak acuh, tapi seorang lawan yang belum dikenal baik telah berani berkata seperti itu di depannya cukup mendapat perhatian serius. Apalagi pemiatan orang tentang komentarnya terhadap si pisau kilat yang lari terbirit-bitit tapi masih berani menantangnya. Hal itu benar-benar menunjukkan bahwa orang yang menyembunyikan diri dalam kedok karat ini tentu bukan orang sembarangan. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang merasakan adanya suatu kekuatan mujijat yang tersembunyi pada diri lawannya itu membuat dia jadi gatal hati. Tapi pendekar ini juga bukan orang yang gampang dibodohi. Jelek-jelek dia adalah ketua sebuah partai persilatan, dan bahwa orang mengejaknya bertaruh seperti itu tentu mempunyai maksud malasut tersembunyi. Heran dia, siapakah laki-laki itu? Dan mengapa mengusulkan dia ganti mengenakan kedok kalau kalah dalam sekali permainan? Ah, ini pasti muslihat keji seorang musuh dan dia yang belum mengukur sampai di mana kepandaian lawannya itu masa harus mandah saja menerima pertaruhan itu? Bagaimana kalau lawannya ini tidak sepadan? Bukankan dia bakal rugi? Dan membayangkan bahwa dia sebagai seorang ketua partai hendak dipermainkan lawan yang belum dilihat jenis teri atau kakapnya itu tiba-tiba membuat pendekar sakti ini menggeram. Sahabat Siwan, kau agaknya termasuk manusia yang cerdik juga. Tapi apakah kau sehebat kecerdikanmu itu? Hektometer, aku harus melihatnya dahulu sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak. Jagalah. Chiyoktou Tai Hiyap tiba-tiba menggerakkan lengannya dan orang yang ada di belakang meja catur itu sekonyong-konyong mendengar suara bercuit ketika jari ketua Beng San Pai itu menotok jalan darahnya. Wah orang ini berteriak kaget namun rupanya dia sudah berjaga-jaga. Totokan yang mengarah leher tanpa disentuh itu mendadak dibalas tudingan jari dan begitu dia menuding sekonyong-konyong jarinya juga mengeluarkan suara mencicit seperti jari Chiyoktou Tai Hiyap. Dan begitu kedua tangan mereka bertemu mendadak terdengar suara mendesis seperti ular marah atau tikus terjepit. Terima kasih telah menonton!